Sedekah merupakan bentuk kekuatan yang dimiliki oleh seorang mu'min, yang didalamnya mengandung sifat membantu dengan apa yang dimilikinya. Sedekah juga bisa kita ibaratkan seperti air, karena air yang mengalir lebih sehat daripada air yang tidak pernah mengalir. Begitu pula dengan harta, harta yang selalu kita infakkan di jalan Allah akan bersih dari hak-hak yang bukan milik kita. Berbeda dengan harta yang tidak sama sekali kita infakkan, harta tersebut akan mengandung banyak sekali hak-hak yang bukan milik kita. Tentu saja semua orang tahu berapa pahala yang akan kita dapatkan jika kita sering bersedekah. Sekarang banyak sekali yang paham, banyak sekali yang mengerti dan tahu makna dibalik kata sedekah. Namun entah kenapa, tak ada yang melakukan dan mengamalkan sedekah tersebut. Ada ungkapan yang masyur dari para ulama salaf bahwa Bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan beramallah kamu seolah-olah kamu akan mati besok. Gusti Allah tidak pernah melarang kita menjadi orang kaya. Anda mau jadi orang suge, monggo, mau jadi miliader, silahkan. Dan boleh menjadi korun? Boleh. Eh, jangan korun. Karena korun orang suge, orang kaya raya tapi pelit bin medit. Korun disuruh bayar zakat, ia menolak. Apalagi sodakoh, karena kata korun orang bayar zakat dan sodakoh cuma bikin melarat. Korun lupa bahwa di dalam harta kita dan kekayaan yang kita miliki ada hak-haknya. Ada hak yatim piatu, ada hak orang miskin, ada juga hak janda, dan ada juga hak para majelis. Maka dari itu semuanya, monggo, kulopan, jendengan, semuanya benar-benar menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Sholat jangan lupa kita laksanakan. Zakat jangan lupa kita tunaikan. Apalagi sodakoh, karena sodakoh bisa menolak melarat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.